Suzuki Baleno generasi terbaru debut di GIIAS 2016, saat itu langsung memberikan kejutan lewat perubahan desain mendasar dari sedan menjadi hatchback. Kemudian resmi meluncur di GIIAS 2017 dengan harganya lebih murah dari Swift. Pada 2020 Baleno mendapat facelift pertama, tampilannya kian sporty, namun tak mendapat sentuhan teknis apapun. Sebatas mengubah penampilan muka dan penambahan sedikit fitur, harganya naik hanya sedikit, untuk menjaga value for money tetap tinggi dan mampu mengganggu dua segmen hatchback yang bisa digarap sekaligus. Kiprahnya terus berlanjut hingga face siklus selanjutnya, model facelift ketiga model 2022, perubahan Baleno mengikuti penyegaran di pasar India dan market lain. Desain berubah cukup banyak, meski masih mempertahankan pola dasar rancangan sama. Lalu sederet fitur baru pun membuatnya kian menarik, apalagi dibungkus dalam paket harga lebih murah dari kompetitor. Interior mengalami revisi lumayan banyak, desain setir tak lagi pakai gaya jadul sejak R3 generasi pertama. Akhirnya berganti model baru meski dipakai juga oleh R3 Gen 2, Jimny dan lainnya. Pemandangan tak kala berbeda tersaji di dashboard, area tengah kini dikuasai monitor ekstra besar berukuran 9 inci, sudah dilengkapi ragam konektivitas termasuk Android Auto dan Apple CarPlay. Ventilasi AC dan tombol climate control diubah. Warna biru gelap mendominasi jog hingga door trim, aksen abu dipertahankan untuk memberi kesan elegan, komposisi fitur kian menarik. Panel AC sudah berbentuk tombol dengan layar digital. Fitur climate control terpasang di dalamnya, yang sangat memudahkan pengaturan suhu kabin agar kian nyaman. Menyalakan dan mematikan mesin lewat tombol saja, pengaturan posisi mengemudi sempurna mudah didapat berkat tilt dan telescopic steering. Kursi belakang baleno tergolong paling lega di kelasnya, terutama ruang kaki yang lapang yang tercipta akibat welbah sepanjang. Namun ruang kepala agak terbatas dan garis bahu tinggi mengurangi daya pandang penumpang belakang. Bagasi juga tergolong lapang, hanya saja akses menaruh barang agak sulit lantaran bibir pintu tinggi. Tampilannya kian elok dipandang, lewat penyegaran di bagian terpenting, pada bagian muka paling terlihat bedanya. Grill baru tampak melebar di atas dengan pola baru di dalamnya. Bumper berubah total, tampak sporty berupa air dam besar sampai ke area lampu kabut. Solusi dari segi desain eksterior memang pintar, lampu LED dengan model proyektor tampak menyatu dengan grill yang melebar. Menjalar ke samping, tidak sesuatu yang jauh berbeda. Garis bahu masih mengalir tinggi ke belakang, bersama hiasan kromium di list jendela dan gagang pintu. Desain velg berubah meski tetap berukuran 16 inci dengan ban 195x55 ring 16. Di belakang lampu mendapat satu bidang baru di pintu bagasi, sepertinya berfungsi juga sebagai lampu dengan pendaran setengah melingkar. Bumper hanya berubah sedikit, posisi reflektor pindah posisi jadi lebih tinggi. Proporsi bodi pun makin enak dilihat, seolah lebih pas dari segala sudut, meski kesan jangkungnya masih jelas terlihat. Ornamen lip abu-abu gelap di sekeliling bodi masih ada. Sayang desain bokong tak mendapat ubahan. Banyak permainan aksen kromium, yang menurut kami justru mengaburkan kesan sport dari bagian muka. Ubahan eksterior tidak mengubah dimensi baleno sama sekali. Panjangnya tetap 3.995 mili, lebar 1.745 mili, tinggi 1.510 dan wellbase 2.520 mili. Ternyata ukurannya sedikit kalah besar dari Honda City Hatchback dan Toyota Yaris. Enjin K15B baru pertama kali menghuni kap mesin baleno. Unit 4 silinder 1.5 liter yang tak lain dipakai juga oleh Suzuki R3 dan XL7. Keluaran tenaga mencapai 104,6 PS dengan torsi maksimum 138 Nm. Opsi transmisi manual tetap 5 percepatan, tapi untuk otomatis menggunakan jenis konvensional torque converter 4 percepatan. Tidak bisa dibilang berlebih juga, tipikal mesin kubikasi kecil, torsi puncak lebih bermain di putaran menengah ke atas. Di bawah cenderung lemas, apalagi karakter Suzuki yang biasa menerapkan rasio gear halus demi mencapai konsumsi bahan bakar irit. Untuk pemakaian harian di dalam kota sangatlah cukup, konsumsi BBM irit, diajak keluar kota pasti lebih efisien lagi. Terima kasih telah menonton!